Ferdi Sambo dituduh menyuap Kapolda Metro Jaya, Bares Krim langsung turun tangan. Situs Wikipedia edisi Bahasa Indonesia sempat memuat informasi yang menyudutkan para petinggi Polri di tengah heboh kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J oleh Baradae. Situs tersebut menulis biodata Irjen Ferdi Sambo dengan data yang tidak wajar pada tanggal 19 Juli lalu. Lahir, tanggal 9 Februari tahun 1973, umur 49, Indonesia Baru, Sulawesi Selatan. Meninggal, neraka, partai politik, partai polisi bersatu, tempat tinggal, Bui. Penghargaan sipil, Oscar Award 2022 kategori pembunuhan berencana, tulis situs itu beberapa waktu lalu. Sepekan kemudian, tepatnya pada selasa tanggal 26 Juli tahun 2022, hari ini, giliran Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Situs Wikipedia menarasikan bahwa Irjen Fadil Imran diduga menerima suap dari Irjen Ferdi Sambo. Dalam narasi yang sempat dimuat di situs Wikipedia disebutkan bahwa Fadil menerima suap Ferdi Sambo agar tak melakukan penangkapan dan penahanan buntut kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Jaya, saat ini, Fadil diduga menerima suap dari Ferdi Sambo agar tidak menangkap dan menahan dirinya. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Jehuta Barat di 2022, selasa tanggal 26 Juli tahun 2022, Kadif Humas Polri Irjen Bedi Prasetyo mengatakan pihaknya telah mengetahui adanya narasi yang menyudutkan para petinggi korps Bayangkara. Merespons hal tersebut, Direkturat Tindak Pidana Siber Bares Krim Polri langsung bergerak melakukan penelusuran. Sebab, diduga ada yang sengaja menyunting informasi liar tersebut. Terima kasih telah menonton!